Pasal 7 Saudara-saudaraku, Saudara semuanya sudah mengenal hukum. Jadi, kalian tahu bahwa kekuasaan hukum atas seseorang berlaku hanya selama orang itu masih hidup. Seorang wanita yang bersuami, umpamanya, terikat oleh hukum kepada suaminya hanya selama suaminya masih hidup. Kalau suaminya mati, istri itu bebas dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya. Kalau wanita itu hidup dengan laki-laki yang lain pada waktu suaminya masih hidup, maka wanita itu dikatakan bersinah. Tetapi kalau suaminya meninggal, maka secara hukum, wanita itu sudah bebas. Dan kalau ia kawin lagi dengan seorang laki-laki yang lain, maka ia tidak bersinah. Begitu juga halnya dengan kalian. Saudara-saudaraku, terhadap hukum agama Yahudi, kalian sudah mati. Karena kalian telah dipersatukan dengan tubuh Kristus dan menjadi kepunyaan Dia yang sudah dihidupkan kembali dari kematian. Ia dihidupkan dari kematian supaya kita menjadi berguna bagi Allah dalam kehidupan kita. Sebab dahulu kita hidup menurut sifat-sifat manusia. Pada waktu itu, keinginan-keinginan yang berdosa, yang timbul karena adanya hukum agama, memegang peranan dalam diri kita. Itu sebabnya kita melakukan hal-hal yang mengakibatkan kematian. Tetapi sekarang kita tidak lagi terikat pada hukum agama Yahudi. Kita sudah mati terhadap hukum yang dahulunya menguasai kita. Kita tidak lagi mengabdi dengan cara yang lama, menurut hukum yang tertulis. Sekarang kita mengabdi menurut cara baru yang ditunjukkan oleh roh Allah kepada kita. Kalau begitu, apakah yang dapat kita katakan bahwa hukum agama Yahudi jahat? Tentu tidak. Tetapi hukum itulah yang mengajar saya tentang dosa. Saya tidak akan tahu tamat itu apa kalau hukum agama tidak mengatakan. Janganlah tamat. Melalui hukum agama, dosa mendapat kesempatan untuk menimbulkan segala macam keinginan yang tamak di dalam hati saya. Sebab kalau hukum agama tidak ada, maka dosa pun mati. Saya dahulu hidup tanpa hukum agama. Tetapi ketika hukum agama muncul, dosa mulai hidup. Dan saya mati. Maka hukum agama itu yang mulanya dimaksudkan untuk memberi hidup, malah mendatangkan kematian kepada saya. Karena melalui hukum agama itu, dosa mengambil kesempatan menipu dan membunuh saya. Hukum agama berasal dari Allah, dan setiap perintah dalam hukum itu datangnya dari Allah. Jadi adil dan baik. Nah, apakah ini berarti bahwa yang baik itu mendatangkan kematian bagi saya? Tentu tidak. Dosalah yang mendatangkan kematian itu. Dengan memakai yang baik. Dosa mendatangkan kematian kepada saya, supaya sifat-sifat dosa kelihatan dengan jelas. Melalui perintah-perintah Allah, terbuktilah betapa jahatnya dosa. Kita tahu bahwa hukum agama Yahudi berasal dari roh Allah, tetapi saya ini manusia lemah. Saya sudah dijual untuk menjadi hamba dosa. Sebab saya sendiri tidak mengerti perbuatan saya. Hal-hal yang saya ingin lakukan, itu tidak saya lakukan. Tetapi, hal-hal yang saya benci, itu malah yang saya lakukan. Nah, kalau saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan saya, itu berarti saya mengakui bahwa hukum agama Yahudi itu baik. Jadi, bukan lagi saya sebenarnya yang melakukan itu, melainkan dosa yang menguasai diri saya. Saya tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang baik di dalam diri saya, yaitu di dalam tabiat saya sebagai manusia. Sebab ada keinginan pada saya untuk berbuat baik, tetapi saya tidak sanggup menjalankannya. Saya tidak melakukan yang baik yang saya ingin lakukan. Sebaliknya, saya melakukan hal-hal yang jahat, yang saya tidak mau lakukan. Kalau saya melakukan hal-hal yang saya tidak mau lakukan, itu berarti bukanlah saya yang melakukan hal-hal itu, melainkan dosa yang menguasai diri saya. Jadi, saya mengambil kesimpulan bahwa hukum inilah yang memegang peranan, yaitu bahwa kalau saya mau melakukan yang baik, maka hanya yang jahat saja yang timbul pada saya. Batin saya suka akan hukum Allah, tetapi saya sadar bahwa dalam diri saya ada pula hukum lain yang memegang peranan, yaitu hukum yang berlawanan dengan hukum yang diakui oleh akal budi saya. Itu sebabnya saya terikat pada hukum dosa yang memegang peranan di dalam diri saya. Nah, beginilah keadaan saya. Saya mentaati hukum Allah dengan akal budi saya. Tetapi dengan tabiat manusia saya, saya takluk pada dosa. Alangkah celakanya saya ini, siapakah yang mau menyelamatkan saya dari badan ini yang membawa saya kepada kematian? Syukur kepada Allah, ia mau menyelamatkan saya melalui Yesus Kristus. Terima kasih telah menonton!